bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih di selawifah mas ini saya membawa pertanyaan wah siap mas Arju karena ini yang sekarang lagi ada apa ya permintaan banyak dan ada ada satu sisi satunya juga pembedak ya ini tentang sufok dan dorper wah ini sufok versus dorper ini berarti ya karena di sisi lain dorper untuk produknya ada banyak ke sisi sufok itu masih kurang banget nah itu kalau untuk ya apa maksud di geng itu dikira clickbait apa-apa tapi ya kita telah semua ya sebenarnya untung mana dorper sama sufok oke 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 siap terima kasih teman-teman sahabat sapi jadi yang pertama kita mulai buka dulu lah keunggulan masing-masing ini ya semakin menarik ini kayaknya pertama dari yang saya pegang ini nah ini sufok ini kita lihat dulu latar belakangnya ya jadi sufok ini aslinya memang dari negara Inggris teman-teman jadi aslinya dari sana ya kalau dorper dia aslinya dari wilayah-wilayah Afrika Afrika bagian selatan gitu ya nah cuman sekarang sudah banyak dikembangkan semuanya di negara Australia Australia karena Indonesia ini ada MOU dengan Australia itu sehingga akhirnya kita gak usah jauh-jauh harus ke Afrika atau impornya ke Inggris tapi sudah dikembangkan di Australia sehingga akhirnya domba-domba yang masuk hari ini itu memang banyak dari Australia nah cuman kita tahu negara asalnya lah ya sejarahnya sejarahnya lalu dari sisi keunggulannya lah ini kalau dalam literatur dan ini sudah diteliti sufok ini memang mendapatkan dia sebagai the best king-nya domba rajanya domba karena dia bisa mencapai bobot 160 kilo yang di depan saya ini aja ini tingginya segini ya kayak kambing etawa kalau di lebih tinggi ya tinggi dia dengan bodi yang besar ya ini bodi seperti ini besar ini teman-teman ngangkat pun naga abot nah dia bobot ini akan mencapai di 160 kilo puncaknya puncaknya 160 sementara dorper dia akan berhenti maksimal itu di 125 kilo 125 jadi sebagus-bagusnya dorper dia akan mentok di bobot 125 kilo ini yang full bloodnya ya mas? full bloodnya tapi kalau sufok dia masih bisa naik di 160 kilo dan dengan bodi yang seperti ini nah sekarang dorper dan sufok hari ini ya yang sudah banyak masuk ke Indonesia adalah dorper benar ya sehingga hari ini itu dorper banyak perkembangannya mulai F1 F2 F3 dan hari ini dorper kita rasa harganya juga sudah mengalami penurunan jadi kalau ditanya untung dorper apa sufok hari ini hari ini harga dorper sudah mulai landai ke bawah ya bukan berarti kita nggak tahu apakah akan nanti bertahan naik karena informasinya tahun depan dorper sementara di stop dulu untuk masuk mungkin harganya bisa jadi nanti tetap akan naik seperti itu nah sementara sufok hari ini juga masih belum bisa masuk ke Indonesia jadi harganya itu masih kalau dilihat itu ya masih diatasnya dorper diatasnya dorper jadi hukum pasar banget hukum pasar banget kalau hari ini pasti dorper apa harganya masih di bawah sufok itu secara secara analisa harganya secara keuntungan belum tentu ya kita buka lagi selanjutnya ini teman-teman karena ini asik pembahasannya ini yang di sufok apakah ada plus minusnya di sufok ini kita bahas dulu sufok memang yang dengan bodi yang long besar dia menghasilkan daging yang juga sebenarnya bagus ya tapi secara riset dari hasil penelitian karkas terbaik ya itu masih dipegang oleh dorper hmm jadi karkas terbaik teman-teman silahkan nyembeli dorper ya lalu pertama jangan disembeli timbang dulu bobot hidupnya kalau mau uji coba ya ya timbang dulu bobot hidupnya setelah itu dibongkar karkasnya jadi biasanya karkas itu sudah lepas bagian kaki yang depan ya kepala sudah putus tinggal jerawan-jerawan sudah keluar tinggal daging yang masih lengket di balungan atau tulang ya nah itu kalau ditimbang itu karkasnya dorper bisa mencapai di 55% separuh lebih separuh lebih jadi artinya kual mid bone atau dagingnya itu malah akan lebih banyak di dorper seperti itu makanya secara tampilan dorper itu pantatnya semok-semok oh ya lebih padat berbunder-bunder padat-padat badannya karena memang genetik pedaging ya speknya memang kesana nah itu yang kemenangannya dorper sementara suvok ya dagingnya juga tetap oke cuman dengan balungan-balungan yang juga sebenarnya besar tulangannya besar tulangannya besar sehingga sebenarnya karkas dagingnya dengan dorper masih persentase ya ya kalau kita teman-teman ingin menghitung persentasenya begini timbang dulu bobot hidup jadi bobot hidup ya sudah kan setelah itu karkasnya juga ditimbang ya nah cara untuk menemukan persentase karkasnya karkas tadi ya dibagi dengan bobot hidup dikali 100 nah itu nanti akan ketemu persentase karkasnya dorper kalau dorper di 55 55% bagus bahkan kemarin ada teman yang 58 mau hampir 60 ketika dia mengkarkas untuk dorper tadi keunggulan kedua dorper hari ini yang daging dengan rasa yang juicy serat dagingnya lembut memang hari ini masih dimiliki dorper seperti itu kalau sufok bukan berarti gak enak dagingnya iya dagingnya juga tetap enak tapi orang yang meneliti tentang daging serat daging itu mengerti mana yang teksturnya dalamnya dia lebih unggul dan lebih enak bener-bener ahlinya ya bener-bener ahlinya bener-bener ahlinya kak kalau disatunya bodoh ini iya lebih apa ya penelitian lebih lanjut betul kalau istilahnya di sapi ada sapi wagyu dagingnya warna merah merona dengan rasanya yang juga tekstnya itu juicy enak itu ada di dorper dibuat apa? setik ya biasanya? setik gitu nah itu yang diudang ya? malek dari segi kepentingan dari perluan daging malek untung si dorper ya? dorper sebenarnya dorper yang secara anu untung masih dorper tapi gak apa-apa nanti biar teman-teman berpikir menganalisa juga lebih lanjut ya nah kalau biahnya suvok kalau bagi peternak kita nah karena dorper ini kemarin harganya sudah mulai melandai kita suvok ini kemarin teman-teman tuh masih ada yang berani ngontak kita dengan harga di berani beli di 60 50 juta sementara dorper kita jual hanya di harga 35 jutaan sudah jadi kami kemarin ada berana full blood dorper eh full blood suvok di kandang kami jadi kita kemarin ada betina suvok kan ini kita koloni dengan satu pejantan ini ada anaknya ya jadi kalau anaknya ini sudah kita jual itu sudah ada yang berani beli di harga kita nyebut angka 50 juta itu sudah ada yang berani ngambil jadi sama-sama berana tapi dorper dibeli mungkin 20 ya kalau sekarang iya mungkin 20-an ya 20 juta tapi suvok ini sudah di handle di harga 40 sampai 50 juta selisihnya kan untuk kelas anu untuk kelas dari segiangan berarti bisa dibilang amit untuk suvok ya suvok masih yang kedua suvok ini memang ternyata setelah dikawinkan dengan domba-domba lokal ya saya sebut domba-domba lokal anaknya ini memang suvok ini anaknya juga masih termasuk genetik unggul anaknya jumbo jumbo sehingga di Banyuwangi di daerah lain itu kan ada yang disebut sopas itu genetik bukan dari dorper sebenarnya tapi dari suvok jaman barto ya iya itu dari suvok nah jadi kalau teman-teman hari ini kemarin mengikuti beberapa tempat kontes iya dan muncul sang-sang juara iya itu genetiknya yang ada di dalam sang juara itu itu genetiknya suvok bagi yang daerah kulonan nah karena di kelas ekstrim itu kan yang diukur bobot iya katakanlah menang-menangan yang paling gemuk paling besar bobot paling tinggi iya itu kemarin saya lihat yang juara di wilayah kediri kemarin sempat ada kontes itu sampai dibobot 150 kilo iya tapi bukan disebut suvok tapi disebut cross texel ya biasanya cross texel iya karena betinanya texel dikawini dengan pejantannya eh betina cross texel dikawini pejantan full blood suvok itu tadi hmm jadi anak A nya tetap genetik bapaknya kembali ke konsep awal dorper berhenti di 125 kilo suvok akan tetap naik sampai ke 160 kilo berarti sebenarnya itu moyang-moyangnya jadi kalau mau menang kontes ya kamu pakai ini iya genetiknya suvok karena dorper akan kalah disitu kalau untuk yang penikmat kontes ya bahkan untuk anak M1 suvok sekarang harganya sudah sampai di 5 juta loh lepas api itu lebih ya mungkin betul sekarang tadi enaknya itu ya mas enaknya sekarang minusnya suvok minusnya suvok ini minusnya suvok di selawai farm kita sudah ngerasakan ya kita sudah ngerasakan hari ini pada saat kita datangkan dorper perkembangan dorper ini sangat cepat jadi kita sudah jual sampai dua angkatan ya dua laktasi itu sudah kita jual anak-anaknya itu perkembangan dorper pejantan-pejantannya itu oke dan bagus sehingga anak-anaknya hari ini di kandang kami masih lebih banyak anak-an dorper tapi anak-anaknya suvok hari ini di kandang kita masih sedikit kenapa? nah ini minusnya sedikit menurut kita jadi di suvok ini memang ternyata di produktivitas kawin itu kami rasa berbeda dengan dorper setelah kita sempat tanya ke dokter hewan juga itu menyampaikan betina suvok itu Pak itu ada siklus kawin yang bulan-bulan tertentu dia mau kawin tapi di bulan lain dia nggak akan kawin walaupun ada pejantan di situ oh problemnya di betinanya betinanya betina itu hanya kawin di musim tertentu misalnya kalau secara kalender bulan dia hanya di bulan Juni, Juli, Agustus ya jadi dalam setahun ya di tiga bulan ini selebihnya kalau kalau di sini nggak terjadi pembuahan atau persilangan kita nunggu lagi beranaknya di tau di kawini lagi di tahun depan karena dia nggak nggak akan ada perkawinan di selain di bulan musim tertentu itu satu tahun hanya satu kawin berarti ya itulah ya sedikit banyak plus minusnya kita mengimpor domba mungkin dengan iklim dan kebiasaan di sana juga seperti itu tapi hari ini kami rasakan sendiri kok anakannya dorper di kandang kita sudah lima ratus ekoran sufok ini selisihnya masih di angka ngejar ke seratus aja masih belum untuk nyentuh seratus ekor itu masih belum ini yang full blood yang full blood betina full bloodnya terutama yang betina tapi untuk full blood jantan sebenarnya juga hampir-hampir mirip kalau dibandingkan dengan dorper dorper masih menang untuk diproduktivitas kawin meskipun cetak F ya meskipun cetak F gitu makanya ketika teman-teman beli sufok seleksi betul-betul teman-teman pejantan ini apakah dia memang sudah bisa ngawin atau kalau sekarang itu ada kayak tes sperma bila perlu itu dilakukan jadi kalau di impor sana kan ada tes memastikan sperma pejantan ini betul-betul ada jangan sampai kosong ada yang ternyata penyakit apa gitu akhirnya sel spermanya kosong nah itu yang penting di Anu jadi kami berani bilang produktivitas untuk domba dorper tetap lebih unggul daripada domba sufok untuk produktivitasnya ya di sisi kawin gitu ya bingung ini akhirnya jadi ini untuk yang mana kalau saya sarankan memang akhirnya sufok ini kita silankan dulu aja dengan domba lokal domba lokal karena domba lokal ini yang adaptasinya dengan iklim Indonesia dia sudah clear beres nah jadi anak-anaknya ini nanti bisa kita gunakan karena dia tetap sebagai pemacak unggul ada cross texel menang kontes kemarin bobot 150 kg ada menang kontes kemarin bobot 146 kg ya nah itu aja sudah bisa di 146 kg secara daging ya juga tentu dia juga banyak cuman memang perlu intinya dibanyak untuk disilangkan dengan domba-domba lokal lah atau domba cross texel atau apa nah kami kemarin menggunakan yang betina memang agak ya itu tadi beranaknya akhirnya kita nunggu agak lama iya tetapi pejantannya akhirnya kita koloni dengan dorper sempat iya iya gitu nah ini kalau ketemu domba-domba unggul kita ano ya kita kolonikan kemarin itu pejantan full bloodnya sufok iya kita silankan dengan betina dorper ini termasuk banter termasuk bagus oh artinya betina dorper ketemu pejantan sufok itu gak ada masalah kawin sepanjang tahun dia berarti dia ya dia sufok belumnya memang betina aneh berarti ya betinanya betinanya untuk dikawin itu dia butuh musim-musim tertentu lah nanti teman-teman bisa buka lagi literatur memang seperti itu atau bagaimana tapi ini yang kemarin dari dokter kita menjelaskan hampir itu dan temuan-temuannya hari ini ya fakta di selawai farm F1 F2 dorper tetap banjir sementak maksudnya tetap lebih banyak ketimbang F1 nya sufok gitu nah bukan berarti gak ada teman-teman ya cuman ada cuman populasi hari ini angkanya sangat jauh dengan dorper gitu sampe di akhirnya dicetak lah sulfer ya sulfer nah ketemu sulfer ini termasuk bagus iya cuman anaknya kemarin anaknya rata-rata hitam ya black iya jadi anaknya hitam tapi dari performa gimana dari performa bodinya mengikuti dorper bodinya ya bundernya itu mengikuti dorper ya dengan tampilan tingginya dia mengikuti sufok jadi kalau untuk tampilan tinggi dan lain sebagainya dia tetap ikut genetik bapaknya ini nah intinya kita teman-teman mendatangkan dorper mendatangkan sufok adalah sebenarnya kita mengambil genetik yang unggul di dia kalau ada istilahnya dulu impor kambing sanen istilahnya sanen memang genetik untuk susu iya kalau kambing bur dia genetik untuk daging iya bener 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 jadi kalau teman-teman arahnya mau pedaging gunakan yang bur misalnya gitu itu yang untuk kambing nah tapi kalau untuk domba ketika teman-teman memang untuk belehan untuk mungkin akikoh untuk yang mengambil dagingnya gitu ya produktifitasnya hari ini yang bisa kita andalkan dorper dorper ya jadi dorper menurut kita masih tetap unggul dan untuk yang jumbo teman-teman kalau memang untuk butuh yang jumbo-jumbo wilayahnya yang bisa bekerja adalah wilayahnya sufok nah seperti itu jadi tetap unggul tapi teman-teman butuh yang seperti apa kedepannya bisnis dombanya teman-teman kira-kira lininya nanti seperti apa ya itu tentukan pilihan itu di awal berarti untung mana itu sebenarnya sama-sama untung ya sama-sama untung tinggal kita mau mengelola seperti apa percuma beli dorper full blood juga kalau betina katakanlah ini beli full blood dorper harga 35 juta tapi betina di kandangnya teman-teman itu cuma 10 ekor betina lokal katakanlah 10 ekor 35 juta tadi nggak bisa nutup operasionalnya anu kalau cuma 10 ekor jadi syarat utama supaya tetap sama-sama untung perbanyak jumlah betina yang untuk dikawinkan oleh domba-domba baik dorper maupun sufok itu teman-teman kalau untuk nanti lininya mengejar keuntungan adalah populasi betina yang mengawin ini kalau kita hitung-hitung sih kalau misalnya teman-teman mampu 100 ekor datangkan betina 100 ekor untuk melawan satu pecantang baik dorper maupun sufok nah tapi kalau untuk menang-menangan kontes terus teman-teman pakai dorper akan kalah dengan sufok nah jadi wilayah bisnisnya wilayah pengembangan ternaknya farmnya teman-teman kira-kira arahnya seperti apa itu sangat menentukan baik dorper maupun sufok sama-sama unggul cuman kitalah sendiri yang kembali untuk mengelola kira-kira lebih lebih efektif yang mana yang kita gunakan sehingga menghasilkan keuntungan lebih begitu terimakasih Mas Dekah sama-sama Mas Arju mungkin sudah bisa mencari dan nanti biar direnungkan mau memilih opsi yang mana untuk sekarang dorper sudah lebih terjangkau juga dengan sufok mau terjun ke tadi apa terus aku mau ngarah daging atau ngarah kontes itu menjadi pilihan terimakasih Mas Dekah sukses terus sama-sama Mas Arju terimakasih buat teman-teman yang mau dibuatin konten apa saja bisa komen di bawah nanti kita akan buatin konten bareng Mas Dekah saya pamit berdiri harikata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati